Pemerintah Iran sampai saat ini masih bungkam soal penyebab sebenarnya jatuhnya helikopter Presiden Iran, Ebrahim Raisi. Di tengah beragam spekulasi atas penyebab tewasnya Presiden Iran ini, muncul klaim bahwa senjata laser luar angkasa diduga dimanfaatkan. Dikutip dari Hindustan Times, banyak spekulasi dan rumor yang mengatakan bahwa tewasnya Raisi tak hanya kecelakaan helikopter biasa. Hal ini menyusul adanya klaim yang menyebut bahwa ada senjata laser berbasis ruang angkasa yang diduga telah digunakan untuk menjatuhkan helikopter Presiden Iran ini. Dari laporan Hindustan pula, senjata laser ini mirip dengan teknologi balap besi yang beberapa kali digunakan oleh pemerintah Israel dan pasukan militernya. Dugaan ini menguat, seusai kepala staf Raisi menyebut bahwa kondisi cuaca saat insiden jatuhnya helikopter tergolong cerah selama penerbangan. Sementara itu, Turki juga menambahkan dugaan dengan menyatakan transponder helikopter yang ditumpangi Raisi hilang atau telah dimatikan. Presiden Iran, Ebrahim Raisi ini meninggal dunia seusai helikopternya jatuh di wilayah kegundungan Azerbaijan Timur. Kejelakaan terjadi pada minggu 19 Mei kemarin. Media Iran juga menyatakan Raisi meninggal dunia setelah helikopternya tersebut terjatuh. Si ada delapan orang lainnya yang juga meninggal dunia, termasuk Menteri Luar Negeri Iran, Amir Abdullahian. Dugaan sementara helikopter tersebut jatuh karena terdampak cuaca buruk di wilayah Jolpa, Provinsi Azerbaijan Timur. Terima kasih telah menonton! Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!